Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus melakukan berbagai upaya untuk menggali potensi daerah guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya potensi budidaya Udang Faname di Desa Dagang Setia, kecamatan Manyak Payet. Diharapkan budidaya Udang Faname yang merupakan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Lahan budidaya Udang Faname ini dibangun di atas tanah seluas 8 hektare. Lahan ini mampu menampung 2 juta ekor bibit Udang Faname. Berdasarkan layout pengembangan, areal ini terdiri dari 11 klaster tambak, 2 saluran pembuangan, 2 tambak existing dan masing-masing sebuah tandun air penampun utama, udang pakan, udang genset, rumah jaga dan ipal. Pengembangan budidaya Udang Faname ini merupakan salah satu upaya menyerap tenaga kerja dan ikut mendorong pemulihan ekonomi masyarakat setempat. Ketua Pogdakan Bina Jaya, Tajian Shah mengatakan, dengan adanya klaster budidaya Udang Faname ini bisa membuat daerah pesisir khususnya desa dagang setia menjadi sentral udang. Dalam setahun, udang ini bisa dipanen 3 kali dengan sistem paksial dengan harga yang menjanjikan. Udang Faname ini nantinya akan menjadi komoditi ekspor. Dengan adanya ini, kami di sini sangat terbantu untuk ekonomi masyarakat. Alhamdulillah ini bisa menjadi sebuah peningkatan kepada ekonomi masyarakat, khususnya juga kelompok dari kami di sini. Juga menambah peluang tenaga kerja kepada warga-warga kita di sini. Keberadaan lahan tambak ini diakini akan mengembalikan kejayaan udang di Kabupaten Aceh Tamiang yang pernah melambung di era 1980-an. Masyarakat diharapkan tidak ragu mengembangkan udang Faname, karena memiliki pasar yang jelas termasuk diminati pasar Eropa dan Amerika. Dari Aceh Tamiang, Tim Liputan Aceh Video, melaporkan. Terima kasih telah menonton!